oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang serips ya bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara melepotan tentang cara memindahkan posisi taxbar taxbar windows 11 kan biasanya windows 10 ada di pinggir sini ya kalau windows 11 kan dia ada di tengah jadi ada sebagian teman-teman yang nanya mas gimana sih cara memindahkan icon ini icon di taxbar ini sama dengan windows 10 saya karabat katanya kagok gitu ya karena sudah terbiasa windows 10 nah untuk caranya silahkan buka setting teman-teman buka setting ya lalu di setting ini silahkan teman-teman pilih pilih personalize dulu selanjutnya scroll lagi ke bawah ya scroll ke bawah dan teman-teman akan menemukan tulisan taxbar silahkan buka taxbar ya nah disini teman-teman bebas atur ya mau menampilkan text view ya tuh disini jadi tampil atau misalkan gak mau tinggal di non-aktifin untuk keyboard juga bisa diaktifin ya keyboard screen seperti ini kalau gak juga tinggal di non-aktifin oke berhubung kita ini cuma memindahkan posisi icon ya icon star menu jadi pilih taxbar behavior ya nah silahkan buka ya klik-klik nah disini teman-teman akan menemukan yang taxbar alignment ya nah yang ini ini kan keterangan center ya nah teman-teman klik lalu pilih lab seperti ini nah sudah ada di pinggir ya jadi sama dengan windows 10 mungkin cuma seperti itu aja teman-teman nah jadi pindah ya sebenarnya sih teman-teman bisa juga melalui klik kanan di taxbar ini lalu pilih taxbar setting sama saja jalannya ya tuh langsung dia kesini sama saja kayak gitu info receh ya gak apa-apa ya meskipun info receh siapa tahu ada dari teman-teman yang belum tahu maka saya upload saja oke lah teman-teman infonya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir dan perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati